Senin pagi seperti biasanya, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin rutin menggelar apel peningkatan disiplin yang diselenggarakan di halaman kantor Bupati Tapin. Tengah kegiatan apel juga diisi dengan pendadatanganan kontrak kinerja antara Bupati Tapin, Sekretaris Daerah Tapin, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Inspekturat, dan Camat Tapin Utara. Yang mana kontrak kinerja ini berdasarkan amanat undang-undang yang diberikan oleh MEMPAN, agar setiap kabupaten melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dalam sambutannya Bupati Tapin, Haji Mohd Arifin Arpan menyampaikan, setiap Senin melaksanakan apel secara bersama tujuannya tidak lain untuk meningkatkan tali silaturahmi antara ASN. Karena semakin ke depan tingkat kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab akan semakin meningkat. Oleh karena itu, sangat pentingnya koordinasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di pemerintahan. Bahwa pagi hari ini, setiap Senin, kita melakukan apel secara bersama, tidak lain ada tujuannya adalah meningkatkan tali silaturahmi di antara kisah. Karena bagaimanapun, setiap hari, semakin seminggu, semakin sebulan, kelompok hari yang selalu meningkat. Dan kemudian tanggung jawab kita, seberlaku pekerjaan yang selalu juga dibutuhkan tanggung jawab yang maksimum. Sehingga itu, Bapak dan Ibu sudah melihat sendiri, termasuk Bapak Sekretaris Jairah, Bapak Dinas Pertanian, kemudian dari bawah sudah, kemudian campak. Bapak Dinas Pertanian, kemudian dari saya. Bapak Dinas Pertanian, kemudian dari saya. Bapak Dinas Pertanian, kemudian dari saya. Dan ini diberikan amatang undang-undang yang dibutuhkan oleh KINFAN Republik Indonesia yang diamatang kepada setiap kabupaten agama memiliki perusahaan yang lebih baik disebut dengan tanggung jawab yang dibutuhkan. Arif Tapin TV melaporkan.